cabai rawit cabai rawit merupakan tanaman berumur panjang atau menahun cabai rawit dapat hidup sampai 2 bahkan 3 tahun apabila dipelihara dengan baik dan kebutuhan adanya tercukupi terdapat beberapa macam cabai rawit antara lain rawit kecil, rawit cedang, dan rawit besar umumnya cabai rawit kecil rasanya sangat pedas cabai rawit digunakan untuk sayur, masak, asinan, dan obat-obatan budidaya cabai rawit secara umum tidak berbeda dengan budidaya cabai merah namun yang harus diperhatikan adalah jarak tanam dan pengumpukan karena umumnya yang panjang maka pengumpukannya lebih banyak umumnya tanaman cabai rawit lebih tahan terhadap penyakit dibanding dengan cabai yang lainnya untuk persyaratan tubuh cabai rawit cabai rawit dapat ditanam di dataran rendah maupun di dataran tinggi namun tanaman ini lebih cocok ditanam di ketinggian antara 0-500 meter produksi pada ketinggian di atas 500 meter tidak jauh berbeda namun waktu panennya lebih panjang tanaman ini menghendaki tanah gembur kaya akan bahan organik dan bihan 6-7 budidaya tanaman cabai rawit yang pertama persemaian kebutuhan benih tiap hektar berkisar 100-125 gram media semai dibuat dari campuran tanah dan kompon dengan perbandingan 1 banding 1 benih ditaburkan secara merata di atas media semai kemudian ditutup dengan tanah tipis setelah umur semayan kurang lebih 7 hari semayan dipindahkan ke bumbunan yang diisi campuran tanah dan kompos steril dengan perbandingan 1 banding 1 dan dipilih bibit yang sehat dan pertumbuhnya bagus bibit berumur kurang lebih 30-35 hari setelah semai atau telah mempunyai 5-6 lay daun dan siap untuk kebijakan ke lapangan yang kedua penyiapan lahan dan tanaman apabila lahan yang hendak dipakai merupakan lahan kering atau tegal maka tanah harus dibacak segalam 30-40 cm dan dibalik kemudian bongkalan tanah dihaluskan dan sisa pertanaman sebelumnya dibersihkan agar tidak menjadi sumber penyakit pembuatan bedingan dengan lebar 1-1,5 meter tinggi 40-50 cm disesuaikan dengan kondisi tanah saat hujan agar kelengasan tanah terjaga namun tidak tergenang bila turun hujan jarak antar beding kurang lebih 40-50 cm pada jarak tanam yang telah ditentukan dibuat lubang tanam pada mulsa plastik tersebut lubang tanam dibuat dengan kedalaman 15-20 cm dan dibiarkan satu malam baru keesokan harinya kemudian yang ketiga pemeliharaan pemeliharaan terdiri dari penyulaman, penyiraman, pengaturan drenase, penyiangan, pengemburan, dan pemumpukan penyulaman terhadap bibit yang mati dilakukan maksimal 2 minggu setelah tanam penyiraman harus diperhatikan agar tanaman tidak kekeringan terutama pada musim kemarau pemberian musa plastik selain berfungsi untuk mengurangi populasi amal juga membantu menjaga kelembapan tanah pada musim penghujan pengaturan drenase harus diperhatikan agar telahkan tidak terjenang air karena hal tersebut dapat meningkatkan serangan penyakit akibat kelembapan yang tinggi penyelaman terhadap gulma dilakukan pada umur tanaman satu bulan hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi kompetisi tanaman dengan gulma dalam mendapatkan kuncur hara pemubukan disesuaikan dengan kondisi lahan kebutuhan kubuk meliputi 10-30 ton per hektat urea 200-300 kg per hektat sp36 200-300 kg per hektat dan kcl 150-250 kg per hektat pemberian pupuk kandang dan kapur pertanian dilakukan saat pembuatan beden pemberian pupuk buatan sebagai pupuk dasar diberikan dengan cara membuat larikan berjarak 25-30 cm dari tepi bedengan dan jarak antar larikan 70 cm kemudian ditaburkan pupuk secara merata pada larikan tersebut pemberian pupuk dilakukan sebelum pemasangan musa sebanyak setengah dosis pemupukan susulan diberikan pada saat tanaman berumur satu bulan menggunakan sisa pupuk dasar pemupukan susulan ini bisa diberikan dengan cara dicor setiap tanaman disiram dengan 150-250 mil larutan pupuk larutan pupuk dibuat dengan menghancurkan 1,5-3 kg pupuk kuatan per 100 liter karena tanaman cabai rawit merupakan tanaman tahunan yang masih dapat berproduksi sampai 2 tahun bahkan 3 tahun maka sebaiknya dilakukan pemupukan ulang sesuai kebutuhan agar produksinya harus bertahan yang keempat pengendalian organisme pengganggu tubuhan atau OBD hama lalat dapat dikendalikan dengan pemasangan perangkap lalat buah yang mengandung metil eubelon hama-hama pengisap seperti kutu daun tips dan kutu kebul dapat dikendalikan dengan pemasangan mulsa plastik hitam dan juga pemasangan perangkap lalat kuning penyakit antraklose dapat dikendalikan dengan menggunakan varietas tahan dan juga menggunakan fungisida secara selektif apabila dalam mengendalikan OPT menggunakan pesticida maka harus benar dalam pemilihan jenis dosis rakan volume semprot cara aplikasi interval dan waktu aplikasinya kemudian yang terakhir panen dan pasca panen pada saat panen buah yang rusak sebaiknya dimusnahkan kemudian buah yang dipanen dimasukkan dalam kurung jala dan disimpan di tempat yang kering sejuk dengan sirkulasi udara yang baik bentuk cabai yang sudah siap panen adalah tingkat kemerahan sekitar 90% pemanenan dapat dilaksanakan sehabis 2 bulan masa tanam cabai dimasukkan dalam kardus atau plastik karung dengan cara penanaman menggunakan grain pot cabai dapat tahan usang dalam keadaan baik hingga 2 hari pada suku ruangan sedangkan apabila dimasukkan dalam lemari pembeku cabai dapat tahan hingga 45 hari terima kasih